Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakal kasih tau kalian Cara mengencangkan wajah dan menghilangkan flag hitam Hanya dengan menggunakan 2 bahan aja Dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video ke hari ini Aku bakal praktekin di klut wajah aku secara langsung Berikan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasal udah penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatannya Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus sendirin sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oke guys sebelum mau kasih tau kalian cara pembuatannya Langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Jadi tuh bahan yang pertama yang harus kalian siapkan Adalah 1 putih telur Nah untuk telur ini harus kalian ambil putihnya aja Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Nah untuk putih telur ini Bagus banget digunakan untuk mencerahkan kulit Mengencangkan serta bisa digunakan untuk mengglowingkan kulit wajah Dan kita lanjutin untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah Nah untuk teh celup Nah untuk teh celupnya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan teh celup cap sosro Kalian cukup menyiapkan 1 kantung aja Jadi bahannya itu cuma 2 bahan itu aja Oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Cara pembuatannya sendiri pun gampang banget Yang pertama kita masukin terlebih dahulu untuk putih telurnya Kemudian langsung aja kita tuangkan untuk teh celupnya Untuk teh celupnya ini kita tuangkan secukupnya saja Kemudian tinggal diaduk-aduk aja Sampai kedua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Jika sudah kemudian langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Oke untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu Pakai tangan aja ya Bila lebih gampang dan juga gak berantakan Nah saat diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dingin yang gitu Bener-bener enak banget Dan buat kalian yang tanya Kak manfaatnya itu apa aja Manfaatnya banyak banget Jadi selain bagus digunakan untuk mencangin kulit Ngilangin flek-flek hitam bekas-bekas jerawat Ini juga sangat bagus digunakan untuk Menyembuhkan jerawat peruntusan Bisa digunakan untuk mengangkat salah-salah kulit mati Mencerahkan kulit wajah Menghaluskan dan juga melembutkan kulit Ini juga sangat bagus digunakan Untuk ngilangin mata panda Dan membantu mengangkat komedo Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan maskernya Di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini Langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu sampai maskernya itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip Hulu berdekat kelamaan ya guys Stay tune Jadi ini dia maskernya itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Oke langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu berasa makin kencang Makin cerah Makin glowing Makin kinclong juga Dan yang paling aku suka lagi Tekstur kulit wajah aku yang sebenarnya itu berasa kasar Kering Dan juga geretakan banget Sekarang itu menjadi sangat halus Selembut Lembab Dan juga sangat kenyal lihat Wajah aku bener-bener kelihatan makin sehat Dan juga kelihatan makin kinclong Dan untuk hasil yang lebih maksimal lagi Kalian bisa rutin dan juga terhatihan pakenya Dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Bisa juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua Oke jadi setelah video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian yang mau request Untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax